Eh bukan, ngomongin rumah kosong, kayak aku kan punya rumah juga yang lagi mau dijual tapi belum laku-laku gitu kan Berarti kosong, anak-anak tuh kadang-kadang aku suka gini, kamu tidur disana Gi, sekali-sekali, eh gak mau rumahnya kosong, tuh ada kucing lagi, aduh sampe gue kaget Iya, tapi kan aku kalau kesini tuh pas ketemu tukang Iya makanya, ntar lu balik lagi lu gak takut? Enggak sih, enggak Rumah pernah kosong? Enggak lah, nilai insya Allah Ini ono, ini ono Udah dibuang, Wak Udah dibuang, terus gue pernah liat di Youtubenya siapa gitu ya Yaudah, udah pernah liat kan? Iya, mana sih? Enggak, itu lu mana sih? Gue bingung, cuma tanah gue doang pas digali kelurnya telur Telur angka Seriusan? Mungkin lu nanam, mungkin dibawah ada peterakan angsa kali njal Hah? Gue juga masih bingung sampe sekarang Iya Kalau-kalau yang ini makanya memang tanaman udah ditanam kan sama lu kan? Iya, pandan-pandannya gitu, tapi dipotong masih tumbuh lagi tuh Ini pandan beneran? Pandan Ih, pandan loh dia loh Iya Curiga, lu makan pandan deh Kalau dulu kan Almarhum Sustana kan makan apa? Makan til Lu makan pandan enggak? Makan pandan loh Seriusan? Masak nasi pakai pandan Bikin gula Air gula buat bikin teh, aku pakai pandan Oh pantesan dese ya cantik mewangi ya nek Jadi lu waktu nemuin telur disini, muntah-muntah yang katanya kain kavan juga disini? Iya disini pas buka puasa Ada kelabrakan, ada kejadian yang terus tiba-tiba lu mau nanam bunga, ada telur di dalem, terus lu muntah-muntah pakai ada kain kavan segala Iya Itu tuh serem ya Maksudnya lu waktu kejadian itu apa yang lu pikir? Enggak kepikiran apa-apa sih, cuma gini nih pas lagi puasa, waktu itu kan lagi puasa seneng kemis gitu Puasa, pas buka puasa aku pikir aku mah atau lambung gitu Muak, nggak enak kan? Tiba-tiba lagi makan, keluar tuh makanan aku kan Aku pikir wah masuk angin nih Nah sama mbak ku dibersihin, aku juga lagi ngebersihin, tiba-tiba aku pikir tuh makanan gitu Pas diginiin, kok jadi kain Agama lu kan juga bagus gitu, kok masih ada aja orang yang kirim-kirim gitu ya? Mungkin pada saat itu mungkin kita lagi lemah atau apa, mungkin akunya juga kurang Lu kepikiran ini gak kalau kayak gitu tuh, oh mungkin temen gue yang ini atau temen bisnis lu yang ini kan lu juga bisnisnya banyak Enggak sih, aku gak boleh berpikir ke situ-situ Yang pendobrakan lah, yang apalah, yang apalah, ada dendam gak lu sama orang yang sudah memberikan itu ke kehidupan lu? Awal-awal iya, awal-awal, awal-awal itu kayak aduh marah banget, kesel banget itu pasti ada Satu sampai, satu tahun tuh, aku menyimpan itu semua kemarahan gitu-gitu ya Tapi begitu sudah difonis dan segala macem, sudah dinyatakan bersalah pihak sana Ya aku dengan berjalannya waktu tuh udah mulai, ah udahlah bodo amat itu Sudah menerima, sudah menerima, berarti sudah memaafkan Sudah memaafkan Sebagai as a person gitu, as a people, manusia gitu lu memaafkan Memaafkan, karena sibuk kerja juga mah, gak ada waktu juga mikirin kayak gitu-gitu, udahlah Yang satu masih sidang terus tuh, biarin aja